Assalamualaikum, selamat datang di channel youtube Biggiveri Berikut adalah tutorial cara melakukan silinder balancing test dengan menggunakan Fulvo Text Tool Jadi pemeriksaan ini berkaitan dengan pemeriksaan pada silinder compression test dan injektor shutoff manual Pertama-tama kita login dulu pada program Fulvo Text Tool Selanjutnya pilih menu test di bagian atas tersebut Kemudian pilih menu engine, fuel system, dan silinder balancing test Nah berikut penjelasan mengenai silinder balancing test Nah selanjutnya disini klik start Pilih varian yang akan kita periksa Disini kita pilih D13A Selanjutnya klik play di bagian atas tersebut Dan setelah itu klik play lagi di sisi sebelah kanan itu Maka proses silinder balancing akan berlangsung Kemudian saat silinder balancing mencapai 15 detik Selanjutnya klik reset Agar proses silinder balancing dimulai dari awal Untuk proses silinder balancing ini berlangsung sekitar 10 menit Jadi tujuan dari silinder balancing ini adalah pemeriksaan pada masing-masing silinder Pemeriksaan silinder balancing yang terbaik adalah pada low detail atau pada 600 RPM Dan untuk engine speed jangan sampai melebihi 1100 RPM Jika RPM melebihi batas tersebut Akibatnya engine control unit atau control unit akan mematikan proses silinder balancing ini Disini dijelaskan jika engine low power Berarti injector tersebut akan berada pada diagram positif Dan jika engine smoking atau berasap Maka injector tersebut berada pada diagram yang negatif Bisa diambil kesimpulan Jika diagram ke arah positif Maka bahan bakar yang diinjeksikan ke ruang bakar terlalu sedikit Dan jika diagram ke arah negatif Maka bahan bakar yang diinjeksikan ke ruang bakar terlalu banyak Disini kita tunggu proses silinder balancing ini sampai selesai Nah berikut ini proses silinder balancing sudah selesai Waktu yang dibutuhkan sekitar 10 menit Nah dari hasil tersebut bisa kita jumlakan Jika perbedaan antara negatif dan positif tidak terlalu jauh Maka kondisi atau silinder balancing ini aman Dan jika perbedaan terlalu jauh Maka kita bisa melakukan silinder compression test Dan injector shut off untuk melengkapi proses silinder balancing ini Nah jika pada diagram ada salah satu silinder yang melebihi 80% Baik ke arah positif ataupun ke arah negatif Maka pada silinder tersebut terdapat indikasi masalah Setelah proses silinder balancing selesai Selanjutnya kita klik stop Dan kita kembali ke menu sebelumnya Sekian tutorial dari saya Cara melakukan silinder balancing test Dengan menggunakan Volvo Text Tool Pada damtrek Volvo FMX 440 Semoga bermanfaat Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih